Saya nggak terlalu suka dengan psikologi klinis, nggak terlalu suka dengan dunia konseling, karena saya berpikir gini, eh, ngapain sih ngurusin masa lalu kehidupan orang, ngapain sih dengerin curhatnya orang, gitu dulu ya berpikirnya. Kenapa nggak kita ajak orang ini untuk berkembang, untuk di-develop hidupnya dengan program-program yang membuat hidupnya maju? Wah, keren nggak kira-kira pemikirannya? Keren ya, bapak-ibu sekalian ya. Tapi ternyata ketika saya keliling ke berbagai perusahaan, saya ketemu dengan berbagai klien, termasuk saya ketemu sama anak-anak Indonesia yang jumlahnya mungkin belasan ribu di bawah program-program saya, saya menemukan, bapak-ibu, oh ternyata banyak orang, termasuk anak-anak kita, termasuk karyawan-karyawan di perusahaan, yang nggak grow, nggak bertumbuh hidupnya, bukan karena di sininya nggak pinter, bapak-ibu. Tapi yang jadi problem adalah ternyata ada di sininya, ada di mentalnya, bapak-ibu sekalian. Maka ketika saya mulai belajar lagi tentang dunia psikologi bersama Kampung Hening, saya kok menemukan, wah ternyata ada cara ya yang mudah, yang sederhana, yang nyaman, yang bisa membantu orang untuk makin bertumbuh, bapak-ibu sekalian. Dan caranya ternyata salah satunya adalah dengan menjadi seorang konselor. Terima kasih telah menonton!